Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jodoh juga boleh Jodoh apaan juga Tuh, kalau temen bayi lo kasih gue rumah Eh, gimana kalau kita foto bareng aja Nah itu Kita foto bareng-bareng ya Enggak, foto dong Oh iya, foto Ada orang di bawah deh, tanggung Oh, omong Ayo, tadi anak banget lesehan Oke Sudah dikit Mana, kameranya mana? Kameranya mana? Oh itu Polaroid Mana Polaroidnya? Oh itu dia Jodoh juga Cубers, sekarang kita ada di booth Vision R Barengan sama Kay dan juga Dau Ini mungkin luar biasa, ini sebuah seni Jadi kita harus melihat bukan saja dari luarnya Tapi lihat dari dalamnya Keren Saya gak ngerti, makanya kita tanya Nah, mungkin bisa langsung ceritain nih. Booth Keep Visionary ini tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini salah satu instalasi namanya On The Radar. On The Radar installation, fashion installation. Yang memilih mencari brand-brand baru nih. Brand-brand muda, kreatif, designer gitu. Tapi kali ini di QPlan kita caranya adalah memilih tiga brand. Habis itu kita pair dengan fashion stylist gitu ya. Fashion stylist? Stylist yang sudah prominent, yang sudah ternama. Jadi mereka bekerja sama membuat instalasi sepertinya di belakang kita ini. Jadi ide-nya tuh macam-macam. Ada yang global warming, ada yang tentang pluralisme di Indonesia. Yang mana? Global warming gimana? Yang ini. Jadi ini sebenarnya tadi es batunya tuh penuh satu blok. Makanya karena global warming dia turun? Iya, dia meleleh. Jadi it's a global warming through fashion. Kalau yang ini? Tentang pluralisme di Indonesia. Sekarang lagi banyak issue macam-macam ya. Jadi di sini kayak Indonesia kan kita bina ketunggalika. Yang terakhir tuh yang di ujung? Ini emotion. Emotion. Perasaan. Perasaan. Jadi perasaan yang berubah-berubah. Terus salasi, memory dan segala macem. Nah yang pengen disampaikan dari ini, dari tiga-tiga ini adalah apa? Kita pengen kasih tau aja sih ke orang-orang kalau banyak brand-brand baru yang belum kedengeran tapi kualitasnya juga bagus banget. Dan mereka punya visi yang sangat bagus. Oke. Oke. Nah dari outcome dari booth ini kan ini ada kayak semacam votingnya gitu kan. Nah itu ntar gimana nih? Yang paling banyak di vote apa? Ya jadi nanti pengunjung yang datang akan kita ajak untuk nge-vote. Dan the most favorite one akan kita buatin konten which is the fashion film and cubicle ID. Ya kita akan buatin konten fashion film untuk si brand pemenang ini. So we can vote. Jadi aku misalnya vote deh ya. Boleh beri dari satu kali gak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Votnya ada kertasnya. Ini coba, coba. Mas vote bayaran ya? Kayaknya semangat-semangat. Oh disini ada ininya. Ada penjelasannya. So you can read it and enjoy it. And then baru pegang juga. Itu adalah salah satu produk-produknya juga ada disini. Which is kalian bisa lihat Instagram accountnya juga disini. Ada disini juga ya? So you can really explore dulu, interact and then you go. Oke. Oke. Seru banget. Kalau gitu abisnya aku mau komen dulu. Terima kasih so much. Terima kasih. 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 Oke, Vio. Oke, aku juga mau vota. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Buin aja. Karena gue concern dengan global warming. Global warming itu makin tinggi setiap harinya. Makin tinggi setiap harinya. Jadi saya mau global warming. Dan dia ngevote ini karena ada telur. Telur enak diapain aja. Kayak diceplok di dadar ya kan. Setengah mateng. Enak kan? Jadi kita lihat-lihat lagi yuk di dalam.